Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Perlu diketahui pencairan bantuan PKH dan PBNT Di tahap 1 tahun 2024 Ini sebentar lagi akan kembali dicairkan Di awal tahun 2024 Yang proses pencairannya berdasarkan jadwal Ini akan dimulai disalurkan Di antara bulan Januari, Februari Atau di bulan Maret tahun 2024 Kemudian ada informasi yang sangat penting Informasi terbaru bagi para KPM PKH dan PBNT Kelompok ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH dan PBNT Di tahap 1 tahun 2024 Ini sudah dicoret Ini sudah dicoret Atau Anda sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Di tahun 2024 Para KPM PKH dan PBNT Jangan kaget apabila tiba-tiba Anda Tidak bisa cair bantuannya Di tahun 2024 Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan Semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah haram cair Tidak bisa cair bantuannya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan Bantuan PKH dan PBNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali Menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Bank Landiri, dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH tahap 1 dan PBNT tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan PBNT tahap 1 Tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan Bantuan PKH dan PBNT Tahap 1 di tahun 2024 Bagi KPM PKH dan PBNT di berbagai daerah Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi proses pencairannya Akan kembali dicairkan setiap 2 bulan sekali Di tahun 2024 Prediksinya Sehingga pencairan bantuan PKH dan PBNT Akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024 Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut juga mempengaruhi jumlah nominal yang akan diterima Langsung saja ada 4 kategori golongan KPM PKH dan PBNT Yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan PKH dan PBNT Tahap 1 tahun 2024 Langsung saja saya informasikan Kelompok yang pertama KPM PKH dan PBNT Yang sudah tidak cair bantuannya Tidak bisa cair Ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya Sebagai contoh Dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi Dan KPM ini pada tahap 1 Tahun 2024 Tidak akan bisa cair bantuannya Kemudian kelompok yang kedua KPM PKH dan PBNT Yang tidak bisa cair di tahun 2024 Ini adalah bagi kategori KPM PKH dan PBNT Yang telah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kebesertaan PKH dan PBNT Kategori KPM inilah yang tidak bisa cair Bantuannya di tahap 1 tahun 2024 Kemudian kelompok yang ketiga Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya masih terbaca Yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar Tidak valid Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair bantuannya Di tahun 2024 Kemudian kelompok yang keempat terakhir Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya di DTKS belum padan dengan data Duk Capil Kategori KPM PKH dan PBNT ini juga tidak bisa cair Karena apabila data KPM belum padan datanya dengan Duk Capil Ini kemensos pusat tidak bisa mengeskakan penerima KPM PKH dan PBNT ini Untuk dicairkan di pencairan tahap 1 tahun 2024 Kemudian kelompok yang tambahan Kelompok yang kelima Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan Yang dilakukan setiap bulan oleh pusat Ternyata KPM ini dicap tidak lolos Atau tidak layak menerima bantuan sosial Pada saat proses verifikasi kelayakan KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair Bantuan PKH dan PBNT tahap 1 di tahun 2024 Semoga Anda para KPM PKH dan PBNT Tidak dipermasuk kelompok golongan KPM Yang sudah tidak bisa cair ini Yang harus diketahui bersama bahwa Pada bulan Desember di akhir tahun Pemerintah akan kembali melanjutkan Mencairkan, mempercepat Bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM Di berbagai daerah Dan terpantau ini ada 5 Bantuan sosial dari pemerintah Yang akan kembali cair pada bulan Desember Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi Anda KPM PKH dan PBNT Langsung saja bantuan sosial yang pertama Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Desember Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kelima Khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Perlu diketahui Proses pencairan PKH tahap kelima Alokasi November dan Desember Ini belum cair 100% Masih ada sebagian KPM PKH Yang belum menerima saldo PKH tahap kelima Alokasi November dan Desember Bagi KPM yang belum cair ini Tetap semangat menunggu Saya doakan semoga uang PKH Yang Anda nantikan Semoga akan segera menyusul cair Di bulan Desember ini Karena sedang dalam proses percepatan Para KPM PKH ini harus ingat Untuk menunggu info pencairan Dari pendamping masing-masing Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan kembali cair di bulan Desember Ini adalah untuk bantuan tambahan BLT El Nino total 400 ribu rupiah Perlu diketahui bersama bahwa Pencairan bantuan tambahan El Nino 400 ribu Khusus bagi KPM PKH dan PPinti Yang telah ditetapkan sebagai penerima Ini akan segera dimulai proses pencairannya Dan surat undangan di berbagai daerah Ini benar-benar akan segera dibagikan Di berbagai daerah Para KPM yang masih menunggu Surat undangan pencairan Harap bersabar Karena proses pencairannya ini bertahap Dan berbeda-beda Pembagian surat undangan Di berbagai daerah Para KPM harap siapkan Tiga berkas ini dulu Yang harus disiapkan oleh KPM Agar bisa mengambil bantuan Tambahan BLT El Nino Di kantor pos Atau di kantor desa Apabila surat undangan pencairan Sudah mulai Anda terima Bagi para KPM Harap siapkan beberapa berkas-berkas ini Sebagai syarat Untuk pengambilan bantuan Tiga berkas tersebut Ini adalah yang pertama Membawa KTP Kemudian yang kedua ini Membawa surat undangan pencairan Dan yang ketiga ini Diprediksi membawa kartu keluarga Dimana tiga berkas ini harus disiapkan Agar bisa mengambil bantuan Di kantor pos Atau di kantor balai desa Saya doakan Bagi yang belum mendapatkan Surat undangan Semoga dalam waktu dekat Di daerah Anda Surat undangan pencairan BLT El Nino Semoga akan segera dibagi Kemudian Bantuan sosial yang ketiga Yang bersiap Ini juga akan disalurkan kembali Pada bulan Desember Ini adalah untuk bantuan BBNT Sembako Untuk tahap ke-6 Alokasi bulan November Dan Desember Senilai 400 ribu rupiah Sampai saat ini Di berbagai daerah Masih ada sebagian KPM yang belum cair Bantuan BBNT tahap ke-6 Untuk alokasi bulan November Dan Desember Karena proses pencairannya Ini juga masih bertahap Hal ini yang membuat BBNT Tahap ke-6 Anda belum juga cair Saya doakan juga Bagi yang belum cair Bantuan BBNT Tahap ke-6 Semoga di bulan Desember ini Akan segera menyusul cair Masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih Anda Kemudian Bantuan sosial yang ke-4 Yang juga akan dilanjut Dicairkan pada bulan Desember Ini adalah untuk Bantuan PP Kemendikbud Ristek Perlu diketahui Bantuan PP ini Masih terus berlanjut Untuk dicairkan Hingga akhir bulan Desember Mendatang Kemendikbud itu Mengalokasikan dana Bagi 17,9 juta Siswa Siswi Di seluruh Indonesia Baik dari Jenjang SD SMP Hingga SMA Sederajat Bantuan PP Untuk anak sekolah tersebut Ini akan diberikan Berkisar 450 ribu Hingga 1 juta rupiah Perlu diketahui Pencairan untuk Bantuan PP Ini akan dijalankan Dalam 3 tahap Tahap 1 PP itu sudah Dicairkan Di bulan Januari Sampai April Tahap kedua Bantuan PP itu Sudah dicairkan Pada bulan Mei Sampai September Dan di tahap ketiga Bantuan PP itu Dicairkan Pada bulan Oktober Sampai Desember Ini Kemudian Selanjutnya Bantuan Sosial Yang Bersiap Akan Cair Yang kelima Pada bulan Desember Ini Adalah untuk Bantuan tambahan Beras 10 kg Untuk KPM PKH Dan PP Untuk Alokasi Bulan Desember Bantuan Beras 10 kg Ini akan diberikan Kepada keluarga Penerima manfaat Sebanyak 21,3 juta Kurang lebihnya KPM Akan mendapatkan Jatah Bantuan tambahan Beras Untuk Alokasi Bulan Desember Presiden Joko Widodo Ini juga Menambahkan Saat ini Anggaranya Sedang dipersiapkan Untuk kembali Menambahkan Tambahan Beras 10 kg Untuk Bulan Januari Februari Dan Maret Tahun Depan 2024 Para KPM PKH Dan PPNT Ini juga Berhak Akan mendapatkan Bantuan Tambahan Beras Total 10 kg Ini Untuk Alokasi Bulan Desember Namun Hanya Bagi KPM PKH Dan PPNT Golongan Tertentu Yang telah Ditetapkan Oleh pusat Yang akan Mendapatkan Bantuan Tambahan Beras Total 10 kg Ini Dan itulah Kelima Bantuan Sosial Dari Pemerintah Yang akan Kembali Cair Pada Bulan Desember Diakhir Tahun 2023 Ini Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainnya Terima Tersang